Intro Selamat siang, Pemirsa Sobatra Utara kembali hadir Terima kasih, Pemirsa Sobatra Utara Kerempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang kehilangan kaki kanannya Kini pihak keluarga korban dan supir truk telah sepakat berdamai Nabilah bocah 12 tahun yang sempat viral di media sosial karena kehilangan kakinya harus diamputasi Disebabkan remuk terlindas truk saat menyelamatkan seekor kucing Pada saat kejadian, supir truk yang mengetahui Nabilah terlindas dan luka para Langsung menggendongnya ke dalam ambulan untuk penanganan pedis di RSUD Rantau Prapat Pihak keluarga dan supir truk sudah menyepakati saling berdamai dalam kasus laka lantas tersebut Dengan melalui jalur restoratif justice Kanit Lakaibda Erbanik mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai Dan tersangka juga sudah memberikan bantuan pengobatan terhadap korban Ya, penanganan perkaranya yang sudah kami lakukan Di mana kedua belah pihak sudah berdamai Terkait dengan restoratif justice perku nomor 8 tahun 2021 Kedua belah pihak sudah berdamai Pihak tersangka memberikan bantuan perubatan kepada keluarga adik kita Nabilah Pebrianti Pihak Jasa Rahjar juga telah memberikan jaminan kesehatan kepada Nabilah Pebrianti Hal tersebut langsung disampaikan Khairul Rabadan Penanggung jawab PT Jasa Rahjar Labuhan Batu Prosesnya Bang, begitu kita dapat ilmu terkait kecelakaannya Itu posisinya langsung kita terbitkan jaminan untuk rumah sakit Jadi selama korban merawat rumah sakit Itu biaya semua kita yang tangguh Sudah selesai Sampai korban Nabilah sudah keluar dari rumah sakit Tagihan sudah dimasukkan, sudah ditagihan ke kita melalui rumah sakit Kalau selesai paling tinggal santunan catat tetap ya Bang Karena itu kan Bang kita wajib ada butuh dokumen seperti foto Nabilah Satu Badan Foto bagian kaki yang diamputasi Itu mungkin segera kita cairkan Bang Pemirsa Ahmad Roshid Hasibuan menolak keras tudingan terhadap dirinya Sebagai tersangka pepalsuan dokumen dan mafia tanah Sempat ditahan selama tujuh hari di Polresta Besepedan Ahmad Roshid Hasibuan mendapatkan penangguhan hukuman Tudingan pepalsuan dokumen dan mafia tanah mendapat penolakan dari Ahmad Roshid Hasibuan Melalui kuasa hukumnya Ahmad Roshid Hasibuan mengklarifikasi atas kasus Yang sedang berimpa dirinya dengan dugaan pemalsuan dokumen dan mafia tanah Pada lahan seluas 10,7 hektare Klarifikasi itu dipaparkannya saat bertemu awak media di Medan kemarin Akibat tudingan pemalsuan tanah tersebut Ahmad Roshid Hasibuan sempat ditahan selama tujuh hari di Polresta Besepedan Ia meminta bantuan hukum dengan didampingi Mayor Deddy Hasibuan Selaku keluarga kandung yang bertugas di Kumdam Satu Bukit Barisan Sehingga mendapat penangguhan hukuman setelah dilakukan konsolidasi hukum Di Polresta Besepedan Kuasa hukum Ahmad Roshid Hasibuan, Henry Rianto, Pak Pahan menjelaskan Tudingan pemalsuan dokumen dan mafia tanah pada lahan seluas 10,7 hektare tersebut salah Permasalahannya adalah yang sebenarnya 670 beter bujur sangkar persegi Kuasa hukum secara tegas mengatakan Ahmad Roshid Hasibuan bukanlah seorang mafia tanah Melainkan seorang advokat Dia ini bukan mafia tanah Dia ini adalah seorang profesi advokat juga Pekerjaan yang mulia Hanya perkara lebih kurang 640 meter Nama baik klien saya ini rusak Jadi saya mohon kepada rekan-rekan juga Mohon dibantu klien saya ini Pendanganan hukum yang sedang dijalannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku Ahmad Roshid Hasibuan sudah membuat laporan ke Propam Polda Subut Dengan terlapor Kanit Pidum Satreskrim Polresta Besepedan Memirsa satu unit kiosk Tambalban di pinggir jalan lintas bedan Lubuk Pakam Kilometer 18,5 kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deliserdang terbakar Mengakibatkan seluruh isi di dalam kiosk Ludes terbakar Kiosk Tambalban di tepi jalan lintas bedan Lubuk Pakam Bilik Putra warga desa Tanjung Morawak B Ludes terbakar Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh isi di dalam kiosk termasuk dua unit mesin kompresor Kebakaran terjadi saat ditinggal pemiliknya Satu unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman Dan tidak butuh waktu labah api berhasil dipadamkan Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman Doni Reinhardt mengatakan Api berhasil dipadamkan hanya dalam waktu 15 menit Tidak ada barang-barang yang dapat diselamatkan Petugas karena api membakar sangat cepat Ini yang terbakar ini Ini yang ditempelkan Mungkin tadi kita tanya sama warga sekitar Katanya baru ditinggalkan Kemungkinan ada api yang mungkin lupa Yang dimatikan Yang menyebabkan terjadi perambatan Sehingga terjari lah Meninggalkan rumah Meninggalkan sesuatu Untuk lebih memperhatikan Sesuatu yang bisa menyebabkan terjadi kebakaran Salah seorang saksi Syarifa mengatakan Sebelum terbakar ia melihat percikan api berasal dari dalam kiosk tambal ban Dan berteria minta tolong ke warga sekitar Namun dikarenakan di dalam kiosk ada mesin kompresor yang diduga dapat meledak Warga tidak berani untuk memadamkan api Saat ini petugas kepolisian telah Memasang garis polisi di lokasi kebakaran Dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Pemirsa pemerintah kabupaten langkat Komitmen dan mendukung penutupan dan penyegelan diskotik Sebagai tempat hiburan malam Demi terwujudnya kamtip nas yang kondusif di tengah masyarakat Keberadaan lokasi diskotik One King Golden yang sempat membuat warga kecamatan Batang Serangan Resah akhirnya disegel dan ditutup oleh petugas gabungan Pemkap Langkat Warga menilai dengan beroperasinya diskotik ini akan membuat generasi muda menjadi rusak Akibat pergaulan dunia malam dan baraknya peredaran narkotika Menyikapi hal tersebut pelaksana tugas Bupati Langkat Syah Afandi Mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan jajaran pemerintah Satpol PP Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan segera menutup lokasi diskotik Pemkap Langkat tidak pernah menutup mata atas keberadaan diskotik dan tempat maksir lainnya Sehingga melakukan tindakan tegas untuk tindak beroperasi Guna menanggapi hal tersebut petugas gabungan Polres Langkat Brimob Satpol PP Dinas Pariwisata dan Perizinan Terpadu Langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyegelan Kasatpol PP Kabupaten Langkat Dabeka Putra Singarimbun mengatakan penutupan lokasi diskotik dan tempat hiburan malam ini Berdasarkan surat PLT Bupati Langkat agar segera menutup dan menyegel lokasi Malam ini adalah penutupan sementara tempat usaha karena tidak berizin Karena melanggar peraturan pemerintah nomor 05 tahun 2021 dan peraturan daerah Yang ditutup ini apa ini bang? Yang ditutup ini usahanya Apa ini bang? Diskotik Yang ditutup usaha diskotik karena tidak mempunyai izin Bila nanti kita temukan lokasi Nanti itu kan disegel Nanti segelnya kita laporkan ke kepolisian agar ditindak Undang-undangnya ada untuk perusahaan segel Ini kita melibatkan prosesnya dipores dan berimok Pemerintah Kabupaten Langkat siap bersinergi dan mendukung terciptanya Kamtipmas kondusif debit terwujudnya pembangunan daerah lebih baju Menuju masyarakat sejahtera Pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pemirsa Masyarakat Kecamatan Serampah dan Pemerintah Serdang Pedagai Secara bergotong royong melakukan revitalisasi Tempat pemakaman umum muslim di Jalinsum Sergai Tebing Tinggi Kekhawatiran warga akan ketersediaan lahan TPU yang semakin terbatas Menyebabkan sejumlah warga di Kecamatan Serampah Khususnya di Desa Rampah, Cempedak, Lubang, Firdaus Pematang Ganjang dan Desa Serrejo yang jumlah penduduknya sekitar 10.000 jiwa Secara sukarela melakukan gotong royong merevitalisasi kawasan TPU Yang berada di Jalinsum Sergai Tebing Tinggi Dengan alat berat dari dinas PUPR, Sergai dan warga Hanya dibebankan untuk mengisi bahan bakar Salah seorang tokoh masyarakat dan penggagas revitalisasi Nazaruddin mengatakan Keberadaan lahan TPU Serampah saat ini sudah sangat padat Setelah direvitalisasi maka lahan TPU yang luasnya sekitar 3.200 meter persegi Atau sekitar 3 hektare masih cukup untuk menampung warga di lima desa Intinya kami dibantu oleh Pak Bupati memberikan suatu alat berat Seperti beku yang ada di samping kita ini Inilah rencana kami bagaimana masyarakat untuk masyarakat kemarin Intinya untuk memudahkan apabila ada suatu pemakaman di TPU Kadis PUPR, Sergai Johan Sidaga mengatakan setelah dilakukan revitalisasi Lahan TPU Serampah dengan penata dan membuat benteng penahan banjir Nantinya kawasan tersebut tidak banjir Untuk luas lahan kosong dimungkinkan mampu menampung jumlah jiwa untuk 20 tahun mendatang Setelah kita lihat luas dari pemakaman tersebut masih ada Lebih kurang 3 hektare lebih Jadi kita perkirakan masih bisa menampung istilahnya untuk di pekuburan tersebut Maksudnya 20 tahun yang akan datang Sekarang kalau kita lihat terserang saja selama ini banjir Kalau musim penghujan Dan juga di akhir tahun penghujan itu banjir Tapi sekarang Alhamdulillah bahwa pemakaman tersebut sudah rapi Sudah kita tata sesuai keinginan-keinginan masyarakat Pemirsa Satuan Pendidikan Bedengah mendorong para siswa yang memasuki usia 17 tahun Agar melengkapi administrasi dan identitas diri sebagai warga negara Berupa kartu tanda penduduk elektronik Hal tersebut diberlakukan seluruh sekolah tingkat SMA di wilayah kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Dias Sebagai bentuk kepekaan Satuan Pendidikan khususnya tingkat SMA, SMK dan Madrasa Aliyah Terhadap pelaksanaan pebiluh 2024 Pihak sekolah memberikan pendidikan politik terhadap siswanya Terutama bagi mereka yang memasuki usia 17 tahun sebagai pebilih potensial Diingatkan untuk segera melengkapi data diri berupa KTP elektronik Sebagai salah satu syarat untuk menyalurkan hak pilihnya Saat ini masing-masing sekolah di kota ini telah mendata siswanya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sivil Gunung Sitoli Untuk mengurus administrasi kependudukan Dalam hal KTP, saya pribadi sendiri saya mengakui bahwa saya belum memilih KTP 17 tahun? Bulan 9, tanggal 14 itu 17 tahun Jadi dalam jangka waktu menuju bulan Februari atau pekan pemilu Kami sekeluarga pergi ke Dinas Kependudukan Untuk mengurus KTP tersebut sebagai syarat administrasi Dalam menjalankan pemilu atau melakukan hak pemilangkan Untuk memaksimalkan pendidikan politik bagi kalangan pelajar Satuan Pendidikan memberikan peluang kepada para siswa Untuk mencari referensi kepemiluan KPU dan Bawaslu serta KES Bankpol Agar melakukan pemerataan kepada sekolah, negeri maupun swasta Agar menyampaikan sosialisasi pendidikan etika politik Kita melalui sosialisasi juga Seperti yang mereka lakukan di dalam pemilihan kepengurusan OSIS Demikian juga disini disosialisikan Supaya bagaimana mereka itu memperoleh syarat-syarat Untuk pemilihan umum itu nantinya Maka disini juga datang juga mendata anak-anak Yang berusia 17 tahun dan akan memperoleh KTP itu Pemirsa Gebiar Literasi Sumatera Utara tahun 2023 Menggelorakan masyarakat untuk meningkatkan minat membaca Dan mewujudkan Sumatera Utara baju, aman dan bermartabat Kadis Perpustakaan dan Arsip Subut Dwi Endah Purwanti menargetkan literasi meningkat Sumatera Utara bermartabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menyumbang sejumlah buku pada Pembukaan Gebiar Literasi Sumatera Utara tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara Jalan Bregjen Katam Sobe dan Kebarin Gebiar Literasi Sumatera Utara Berlangsung selama 3 hari mulai 9 hingga 11 Agustus 2023 Diramaikan 40 stand penarbit buku Dokumentasi manuskrip kudo dan stand UMKM Dari berbagai kabupaten kota Sumatera Utara Peradaban suatu bangsa ditentukan dan dilihat Dari seberapa besar bedat membaca Karena melalui membacalah dapat mengetahui Berbagai hal yang terjadi di belahan dunia Gebiar Literasi merangkul peserta didik Sebagai garda terdepan Dalam mencerdaskan anak bangsa Maka kehadiran perpustakaan menjadi suatu keharusan Untuk terus digalakkan pada budaya membaca Budaya membaca harus mengikuti perkembangan teknologi Yang terus tumbuh pesat Sehingga keberadaan literasi digital sangat berperan penting Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Dwi Enda Purwanti mengatakan Tujuan utama dari kita melaksanakan gebiar literasi itu Kita ingin menggelorakan literasi di tengah-tengah masyarakat Yang utamanya itu para pelajar, para mahasiswa Sehingga kita meraksan mereka untuk giat beliterasi Meningkatkan minat baca Yang tentunya akan bermuara Pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Sumatera Utara Dalam rangka juga kita sama-sama Memujukkan sumatera utara yang maju aman dan mematakan Gebiar literasi tahun 2023 ini Diikuti para pelajar Mulai taman kanak-kanak hingga bahasiswa Dengan beragam perlombaan Seperti melukis, pewardai, pidato bahasa Inggris Lomba bercerita hingga dialog interaktif Dengan menghadirkan narasumber Pemirsa untuk mempererat tali silaturahmi Sesabah ubat muslim Majelis Taklim Gebu Bidang Subatera Utara Menggelar pengajian rutin setiap bulannya Majelis Taklim Gebu Bidang Subatera Utara Menggelar pengajian sesabah anggota Di kawasan Jalan Air Bersih Kecamatan Bedan Kota pada Rabu Siang Pengajian yang dihadiri puluhan anggota majelis ini Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Yang dibacakan oleh Arsuda Usai pembacaan ayat suci Al-Quran Kegiatan ini dibulai dengan kata sambutan Oleh Dewan Penasehat Agus Mar Yang dilanjutkan oleh kata sambutan Ketua Gebu Bidang Subatera Utara Dasril Piliang Usai kata sambutan pengajian Dimulai dengan pendengarkan tausia oleh Ustadz Ketua Majelis Taklim Gebu Bidang Subatera Utara Yeni Sudirman mengatakan Kegiatan pengajian ini rutin setiap bulan dilakukan pihaknya Yeni menyebut di samping pengajian juga kegiatan ini Untuk memperarat tali silaturahmi sesama ubat muslim Terlebih perantau dari Tanah Bidang yang ada di Subatera Utara Kedepan dirinya berharap agar para perantau dari Tanah Bidang Bisa bergabung dalam Majelis Taklim Gebu Bidang Mengaji, menimba ilmu Dan mencari lidah olah di dalam Majelis Taklim ini Buat ibu-ibu yang soleh semua Mari bergabung di Majelis Taklim Gebu Bidang yang tercinta Kita ke depannya untuk membangkitkan kegiatan sosial kita Seperti menyatunya anak yatim Khususnya orang-orang Minang perantau dulu yang ada di Kota Medan ini Kita bantu Ataupun nanti boleh juga kita pulang kampung masamu Ada yang perlu dibantu di kampung Kita bantu dan kita bersama-sama bersatu Untuk memajukan kampung halaman kita Sumatera Barat Minang, Tajintu Pengajian Majelis Taklim Gebu Bidang dilakukan sebagai wujud Meningkatkan silaturahmi sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah SWT Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Kita ikuti informasi seputar pebilu Pemirsa guna mencegah terjadinya gesekan antar partai pada pebilu 2024 mendatang Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu Utara diajak untuk tidak langsung menanggapi Berbagai berita bohong yang dapat menimbulkan pebilu tidak dabai Berbagai tantangan harus dihadapi setiap kader pada tahun politik Untuk memastikan tujuan tahun politik guna menemukan pemimpin dan wakil rakyat Yang dapat membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik Hal itu disampaikan Musa Rajeksa saat menghadiri dan belantik ketua DPD Dan pengurus partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu Utara kemarin Dikatakan saat ini partai Golkar harus melakukan berbagai terobosan Dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat Sehingga kontribusi Golkar dapat langsung dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat Pelantikan yang dilakukan untuk memberi rasa kebanggaan kepada setiap kader Dan meningkatkan solidaritas sebagai organisasi partai kerjanya adalah konsolidasi Di dalam internal partai Sedangkan kerja eksternal dengan mendekatkan diri kepada masyarakat Melalui program yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Ketua DPD Partai Golkar Subatra Utara Musa Rajeksa menyampaikan Untuk bisa menjadi pemenang pada pebilu 2024 Partai Golkar sudah melakukan berbagai tindakan sejak beberapa tahun yang lalu DPD Golkar Subatra Utara memiliki target untuk merekrut 2 juta kader Golkar Di Provinsi Subatra Utara untuk dapat mewujudkan kebenangan yang sudah dipetakan Target ini diadopsi oleh DPP Partai Golkar Dan menjadikan setiap provinsi memiliki target 20% dari daftar pebilih tetap sebagai kader Provinsi Subatra Utara sudah mencapai 11% dari 2,1 juta DPT yang terdaftar di Subatra Utara Musa Rajeksa berharap seluruh kader harus menjunjung tinggi slogan pebilu Yang jujur dan adil sehingga tidak ada gesekan di antara partai Yang pertama konsolidasi partai ya untuk semua tingkatan dari mulai kabupaten kecamatan sampai dengan desa Juga Ormas-Ormas mendukung Ormas-Ormas saya Partai Golkar juga semuanya harus konsolidasi Saya selalu menyampaikan Ormas harus membantu suksesnya Partai Golkar Memang targetnya untuk mendekati kaum-kaum milenial, anak-anak muda Supaya anak muda ini sadar politik dan mau berpolitik Tidak bisa kita hanya biarkan begitu saja Karena pembangunan ini akan bisa berjalangan baik Akan bisa kita robah kalau kita masuk ke dalamnya Bagaimana caranya ya masuk ke dalam partai politik Ikut di legislatif dan nanti akan menghasilkan hasil-hasil pembangunan yang baik untuk mesejahterakan rakyat Mendekati nanti 2024 akan banyak berita-berita hoax, mengadu domba kita Ini salah satu hal juga untuk mengurangi tenaga kita untuk mencapai target itu mengurangi kekompakan kita Partai Golkar sangat fokus mengajak kaum milenial agar ikut mensukseskan pebiluh 2024 Mulai dari perekrutan menjadi kader dan menjadi peserta pebiluh karena satu suara Sangat menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan Pemirsa menjelang pebiluh 2024 Sejumlah pebilih pebula di Gunung Sitoli mendatangi kantor Dinas Dukcapil Untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik Sejumlah rebaja yang telah melewati usia 17 tahun ini Telah memiliki kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik Di kantor Dinas Dukcapil Gunung Sitoli Para pebilih pebula ini mendapat layanan publik dari pemerintah secara mudah dan cepat Perekaman data meliputi rekam iris mata dan sidik jari kemudian tanda tangan dan foto diri Salah seorang warga pebilih pebula, Rinandi usia 19 tahun asal Kelurahan Pasar Gunung Sitoli Mengatakan ia berkeinginan untuk menyalurkan hak suaranya pada pebiluh 2024 Untuk itu ia melengkapi data kependudukan dengan membuat KTP elektronik yang diwajibkan bagi pebilih pebula Sebagaimana diatur undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Berdasarkan data yang dihimpun di wilayah kota Gunung Sitoli Masih terdapat 3.000 lebih merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik Sementara KPU Republik Indonesia sudah menegaskan KTP elektronik wajib dibiliki oleh pemilih pada hari pemungutan suara Untuk itu seluruh warga terutama pemilih pebula segera melakukan perekaman KTP elektronik Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara Saya Muhammad Budaya SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari depan Anda Terima kasih dan selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!